Halo Co-Friends, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari kekongruenan pada segitiga. Untuk syarat dua segitiga yang sama dan sebangun, atau dengan kata lain kongruen, itu adalah yang pertama dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Kemudian satu sisi, dan dua sudut pada sisi yang bersesuaian sama besar. Kemudian satu sisi panjangnya sama, satu sudut pada sisi itu, dan sudut di depan sisi itu juga sama besar. Nah kemudian ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah untuk segitiga siku-siku, panjang hipotenusa, atau sisi miring, dan satu pasang sisi siku-siku sama panjang. Nah kita perhatikan bahwa segitiga X, Y, Z kongruen dengan segitiga O, P, Q. Nah maka kedua segitiga tersebut telah memenuhi syarat dua buah segitiga yang kongruen. Nah salah satunya ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian kita juga menggunakan syarat yang nomor satu ya. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Nah perhatikan untuk nomor satu, kita akan mencari untuk besarnya sudut X, Z, Y. Nah kita perhatikan bahwa untuk sudut X, Z, Y berada di depan sisi X, Y. Nah kemudian kita perhatikan bahwa untuk panjang dari X, Z diketahui 12 cm. Nah kemudian panjang dari PO, 13 cm. Nah pada syarat nomor satu, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Nah maka untuk panjang dari X, Y ini sama dengan panjang dari PO, yaitu ini 13 cm. Nah maka panjang dari P, Q ini adalah 12 cm. Nah kemudian sudut P, ini besarnya adalah 37 derajat. Nah hal ini dikarenakan untuk sisi X, Z dan juga sisi X, Y ini kan mengapit sudut sebesar 37 derajat. Nah kemudian sisi PO dan juga P, Q ini harus mengapit sudut yang besarnya juga 37 derajat. Nah agar memenuhi syarat dua buah segitiga yang kongruen, syarat yang nomor satu. Nah kemudian kita perhatikan bahwa untuk besarnya sudut P, Q, O ini berada di depan sisi PO. Nah kemudian kita perhatikan bahwa panjang dari sisi PO sama dengan panjang dari sisi X, Y ya. Sesuai dengan konsep kekongruenan tadi. Nah maka untuk besarnya sudut X, Z, Y sama dengan besarnya sudut P, Q, Y itu ini sama dengan 58 derajat. Kemudian kita akan mencari besarnya sudut PO, Q. Nah kita perhatikan bahwa untuk sudut PO, Q berada di depan sisi P, Q. Nah kemudian untuk besarnya sudut X, Y, Z ini berada di depan sisi X, Z. Nah kita ketahui bahwa untuk sisi P, Q itu panjangnya sama dengan sisi X, Z yaitu 12 cm. Nah sehingga kita simpulkan bahwa untuk sudut PO, Q ini akan sama dengan besarnya dari sudut X, Y, Z. Nah maka untuk besarnya sudut PO, Q sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besarnya sudut X, Z, Y ditambah dengan besarnya sudut Y, X, Z. Nah karena untuk jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga selalu 180 derajat. Nah sehingga 180 derajat dikurangi dengan ini 58 derajat, ditambah dengan ini 37 derajat. Nah maka kita peroleh 180 derajat dikurangi dengan 95 derajat. Nah maka ini akan sama dengan 85 derajat. Nah kemudian untuk soal nomor 2, kita akan mencari panjang dari sisi X, Y. Nah panjang dari sisi X, Y sama dengan panjang dari sisi PO, yaitu ini sama dengan 13 cm. Nah kemudian untuk sisi P, Q, nah kita perhatikan bahwa X, Z sama dengan sisi P, Q. Nah maka P, Q sama dengan 12 cm. Nah sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.